Mirsa 5 fraksi DPRD Provinsi Bali akhirnya menyepakati dan mengapresiasi 4 ranperda yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat paripurna ketiga DPRD Provinsi Bali Rabu kemarin. Selanjutnya, 4 ranperda tersebut akan dibahas dewan bersama masyarakat dan instansi terkait. Gubernur Bali sendiri menargetkan ranperda dapat tuntas dibahas dalam 2 bulan. Dalam sidang paripurna ketiga yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Bali, 5 fraksi DPRD Bali sepakat untuk membahas 4 rancangan perda atau ranperda yang diajukan Gubernur Bali, Wayan Koster. Keempat ranperda yang diajukan Gubernur Koster adalah ranperda tentang APBD semesta berencana tahun anggaran 2020, ranperda tentang rencana pembangunan industri provinsi berbasis budaya branding Bali tahun 2019 hingga 2039, ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, dan ranperda tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali. Fraksi PDIP dalam pandangannya menyatakan mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur Bali meningkatkan pendapatan daerah Bali. RAPBD tahun 2020 sebesar 6.605 triliun rupiah, termasuk DAK, dipandang telah profesional dengan belanja daerah sebesar 7,1 triliun rupiah. Sementara fraksi Demokrat minta pemerintah memperhatikan PAD 2020 dengan meningkatkan pos-pos PAD seperti PBB-KB, retribusi perizinan tertentu dan hasil kekayaan daerah, selain peningkatan pos-pos anggaran seperti pendidikan sebesar 29,97 persen dan kesehatan sebesar 11,85 persen. Sedangkan sejumlah fraksi seperti Nasdem, Hanura, PSI, dan Golkar menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan terobosan guna mendukung upaya kemandirian daerah dan agar pembangunan industri dapat dinikmati oleh masyarakat Bali. Selain itu, Dewan juga sepakat dan perda rencana pembangunan industri berbasis budaya branding Bali tahun 2019 hingga 2039 untuk mewujudkan akselerasi pembangunan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Gubernur Bali WN Koster sendiri optimistis nama Bali yang telah mendunia dapat menjadi branding pada produk rajinan, kuliner, buah, hingga minuman. Kalau tidak diolah dia menjadi industri yang bisa menghasilkan nilai tambah maka selamanya petani kita itu hanya menikmati buah segar yang nilainya harganya turun pada saat dia panen. Hal lain yang menjadi fokus DPRD Bali adalah pentingnya masyarakat memperoleh kepastian dan hak mendapat perlindungan hukum agar diatur dalam ran perda penyelenggaraan bantuan hukum serta penambahan penyertaan modal ke PT BPD Bali sebesar 225 miliar rupiah sehingga Pemprov Bali menjadi pemilik saham mayoritas sebesar 51 persen. Kempatan perda segera dibahas dewan bersama masyarakat dan instansi terkait dan ditargetkan dapat tuntas dibahas dalam dua bulan ke depan. Dari Denpasar, Bone Jaya Ainus melaporkan.